Selamat datang ke Info Sensasi Channel. Sila pertimbangkan like, komen dan subscribe. Hati pelakon sensasi Putri Sarah Liana sudah sekeras kerikil selepas 4 tahun berdepan konflik rumah tangga bersama suami yang juga pengarah kontroversi Samsul Yusuf. Seakan melarat dan tidak kesudahan malah satu persatu mula terbongkar, namun Putri Sarah atau nama sebenarnya Putri Sarah Liana Megat Kamarudin hanya tenang, tidak setitis pun air mata tumpah mendengar cerita merubik hati. Kisah cinta dihianati, hidup dipersiasiakan, malah status rumah tangga masih kekal tergantung bukan lagi menjadi topik utama selepas tidak tinggal sebumbung dengan Samsul sejak awal tahun lalu. Hingga hari ini Putri Sarah maupun Samsul belum membuat keputusan muktamad untuk berpisah secara resmi. Kini gelora rumah tangga mereka memasuki episod baru apabila Samsul dilaporkan sudah berkahwin dengan orang ketiga yang didakwa sebagai perusak rumah tangga Irakaza. Sukar meluahkan apa yang terbuku di hati, namun keadaan memaksa Putri Sarah lantang bersuara. Apatah lagi masih bergelar istri kepada pengarah film epik Matkila Kepengkitan Pahlawan itu. Bagi Putri Sarah, jika tiada angin, masakan pokok bergoyah. Begitu juga penderedahan suaminya didakwa berkahwin dua yang topik hangat bualan ramai sejak beberapa bulan lalu. Sebenarnya saya sudah lama mendapat mesej langsung mendakwa Samsul sudah berkahwin dengan Irak. Kebanyakan maklumat diterima daripada orang yang mengenali pihak sebelah sana. Saya tak kuasa ambil peduli disebabkan dulu cerita kahwin hanya desas-desus. Apabila makin hangat diperkatakan, saya juga semakin banyak mendapat mesej langsung. Kebanyakan kasihan melihat saya, anak dan keluarga mentua yang tidak mengetahui apa yang dilakukan Samsul di belakang kami. Namun, saya tidak terkejut walaupun Samsul bermati-matian menafikan kesahian gosip perkahwin dua itu. Katanya, mengulas perasaan apabila suami didakwa memadukannya, pelakon film Lupikilah sendiri The Movie dan Red Hirudi bin Daduk itu berkata, Dia sudah tidak kisah dengan tindakan Samsul. Jujurnya, saya tidak peduli dengan apa yang nak berlaku. Saya sudah lama move on. Cuma sebagai wanita yang masih bergelar isteri, tentunya saya mahukan kebenaran. Kepada Samsul, mengaku sejalah, benda baik jangan disorok. Boleh menimbulkan fitnah. Banyak lagi, lebih banyak kesilapan yang mahu ditutup. Lebih banyak kebenaran akan terdedah. Percayalah, ini semua kuasa doa isteri dan ibunya, Datin Fatima Ismail yang baru pulang mengerjakan umrah di Tanah Suci Ujanya. Bagi Puteri Sarah, dia tidak akan menghalang sekiranya Samsul mahu berkahwin lagi. Jika betul kahwin Alhamdulillah, bagus sebab tidaklah menanggung dosa. Saya juga tidak mahu dianggap bersubahat jika tahu tetap mana hubungan mereka. Kalau dah kahwin, berterus terang, kasihan juga isteri baru. Sudahlah kahwin tak ada majlis seperti koboy, katanya. Tambah Puteri Sarah, dia berharap Samsul dapat menjelaskan situasi sebenar, bukan mengelak daripada masalah yang ditimbulkan. Sampai bila nak sorok sedangkan orang sudah mulai menghidu. Kalau dahulu saya selidik sampai lubang cacing sebab pernah tahu kebenaran, tetapi sekarang semua maklumat datang tanpa diminta. Jujurnya, saya sudah lama redah dengan bersikap berserah kepada Allah sebaik menunaikan umrah pada Ramadan lalu. Saya terima dengan berlapang dada apapun yang Allah nak tunjuk katanya. Namun, katanya dia kesihan melihat ibu bapak mentua. Apabila kisah Samsul berkahwin dua, itulah. Ibu bapak mentua memang kecewa. Malah menangis mendengar cerita ini. Mereka ada bertanya kepada Samsul sendiri berhubung gosip yang hangat diperkatakan. Tetapi biasalah Samsul takkan mengaku. Bagi saya berani buat, berani tanggung. Katanya sebelum terbang ke Tokyo, Jepun semalam. Wanita kelahiran London, England itu berkata, dia akan menyelesaikan segala urusan perkahwin sebaik pulang ke Malaysia tahun depan. Saya akan uruskan apa yang sepatutnya diselesaikan. Tengoklah apa keputusan saya. Saya juga mahukan titik noktah agar boleh meneruskan hidup bersama anak dengan aman. Sekarang berilah saya bertenang sambil bercuti dengan anak ke Tokyo dulu katanya. Terdahulu, Puteri Sarah sempat menyindir kenyataan Samsul bakal mengenakan tindakan saman berjumlah 10 juta ringgit terhadap agama Islam wilayah Perhenturan Jawi berikutan makluman pribadi disifatkan fitnah menjadi tular. Dipercayai maklumat berkaitan kemelut rumah tangga Samsul dan Puteri Sarah yang turut mengheret Ira sebagai isteri kedua. Menerusi hantaran dalam Instagram IG story, Puteri Sarah mempersoalkan kebenaran gosip itu. Jadi betul lah gosip itu. Oke, mengaku sejalah. Tiba masanya untuk awak mengakui semuanya katanya ringkas. Dalam hantaran berbeza, Puteri Sarah berkata benda macam ni tiba muncul tiba nak saman. For what? Buat baik itu baik umumkan sebelum menyebabkan fitnah dan perasangka buruk daripada keluarga sendiri tulisnya. Puteri Sarah dan Samsul mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan hasil perkongsian hidup, mereka dikurniakan dua cahaya mata, Syikul Islam dan Sumayah.